Selamat pagi bertemu dengan saya Prashtiasta Nandika kali ini saya akan memberikan tutorial tentang LIN di klip Studio Pine pertama buka softwarenya dulu saya ini pakai trial version ya tunggu dulu ah ini disini saya sudah punya contoh datanya ini contoh keyframe nya nah kali ini saya cuma akan memberikan tutorial tentang LIN pertama-tama untuk disini kita kecilkan dulu ini sama sama settingnya dikecilin lalu buat folder baru dan animation shell baru nah disini kita akan mulai line di sini ada ukurannya terserah mau diukur berapa saja di sini ada opacity nya saya pakai 100 di sini ya kita percepat saja link nya selamat menikmati 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 Sekarang kita buat setting atau bayangannya Caranya sama, tapi kalau bisa ini dibedain warnanya ya Biar bisa bedain antara setting dan line dasarnya Untuk settingnya, saya mau buat folder baru di atasnya Biar nanti kalau ada yang salah-salah biar mudah dihapus Oke kita mulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini untuk gambar dasarnya sudah jadi Sampai disini saya rasa semuanya sudah paham ya Sampai ketemu di tutorial selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya